Mari Tuhan roh kudus, mari Tuhan roh kudus, bekerja engkau di tengah-tengah kami pagi hari ini, dimanapun kami berada, kami yang streaming, dimanapun kami berada, kami yang ada di tempat ini Tuhan, mari Tuhan roh kudus, engkau bekerja di tengah-tengah kami, engkau melawat hidup kami Tuhan, Tuhan roh kudus, engkau mencamah roh kami, engkau menyembuhkan kami, engkau menguatkan hidup kami Tuhan. Saudaraku, saya mau bacakan satu ayat ketika, tadi nyanyikan pujian Waymaker, I'm not afraid, Tuhan katakan ada banyak engkau yang hari-hari ini sedang ketakutan, tetapi ada janji Tuhan di dalam Yermia 29 ayat 11, silahkan Pak ditayangkan Yermia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku Tuhan mengenai saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, amin. Hari depannya penuh harapan, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan hidup kita yang ada di dalam Tuhan, yang ada di dalam desainnya Tuhan, itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Oleh sebab itu, jangan kita menjadi takut, serahkan hidup kita kepada Tuhan, apapun keadaan kita hari-hari ini, apapun yang sedang menimpa kita hari-hari ini, serahkan kepada Tuhan, hari-hari ini engkau melihat seolah-olah harimu gelap, engkau tidak memiliki pengharapan, apa yang engkau pikirkan akan jadi, ternyata engkau tidak melihat kenyataannya hari ini. Tuhan Yesus katakan, jangan takutnya, jangan takut aku memiliki rancangan yang ajaib dalam hidupmu, angkat tanganmu kepada Tuhan, dimanapun engkau berada, angkat tanganmu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan aku berserah kepada engkau Tuhan, karena engkau lah pemilik hidupku, karena engkau lah pemilik hidupku Tuhan, karena engkau lah pemilik hidupku, dan engkau Tuhan yang berkuasa penuh atas hidupku, secara dunia Tuhan, secara manusia Tuhan, kami tidak memiliki pengharapan, tetapi di dalam engkau Yesus, aku memiliki pengharapan, aku memiliki pengharapan, karena engkau yang merancangkan dalam hidup kami, adalah rancangan namai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan rancangan masa depan yang penuh harapan. Tuhan kami mau percaya, hari-hari ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami kepada engkau, dan kami mau melihat, kemuliaanmu dinyatakan atas hidup kami, kemuliaanmu dinyatakan atas hidup kami, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang gilang gemilang, akan kami terima hari-hari ini daripada engkau, karena engkau pemilik hidup kami, engkau yang bisa merubahkan keadaan, yang sepertinya suram, menjadi Tuhan, masa depan, yang gilang gemilang di dalam engkau. Kami mau berdoa buat, Bapak Ibu yang ada di rumah sakit, pagi tadi saya mendapatkan, WA dari teman yang streaming, ada di rumah sakit, dan saya percaya ada banyak, engkau yang sedang di rumah sakit, yang engkau streaming pagi hari ini, apapun keadaanmu, pendarahan yang terjadi, yang engkau tidak tahu penyebabnya, yang engkau belum menemukan penyebabnya, saat ini Tuhan, hadapkan kepada Tuhan, dan angkat tanganmu kepada Tuhan, dan katakan Tuhan Yesus, engkau pemilik hidupku Tuhan, engkau pemilik hidupku Tuhan, engkau Tuhan yang membuat mukjizat, saat tidak ada jalan, engkau Tuhan yang membuat jalan dalam kehidupanku, apapun penyakit yang sedang engkau hadapi hari-hari ini, pendarahan di hidung, di mulut, pendarahan di perutmu, di dalam nama Tuhan Yesus, pendarahan di otak, di dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang mengalami sakit, pendarahan di otak, hari-hari ini sehingga terjadi stroke, ada keluargamu yang mengalami itu, tumpangkan tanganmu di bagian yang sakit, ketika kita berdoa mukjizat Tuhan terjadi, ketika kita berdoa mukjizat Tuhan terjadi, taruhkan tanganmu di bagian yang sakit, ada sakit jantung, ada cancer di payudara, ada cancer di usus besar, di dalam nama Tuhan Yesus, ada cancer di tulang-tulang, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan turun, katakan bersama-sama dengan saya, aku terima kesembuhan yang daripada Tuhan, mukjizat Tuhan terjadi di dalam hidupku, ketika aku percaya, ketika aku menjamah jumbai-jumbai Yesus, oh kuasa Tuhan mengalir dalam hidupku, kuasa Tuhan mengalir dalam hidupku, menyembuhkan aku, dan saat ini aku terima kesembuhan dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi angkat kedua tangan kita, dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, kami percaya untuk rancangan damai sejahtera, yang kau tetapkan dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya untuk setiap rancangan damai sejahtera, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kemiskinan, bukan rancangan penderitaan, bukan rancangan yang lainnya, tapi kami percaya dan kami mau terima rancangan damai sejahtera, yang kau sudah tetapkan dalam kehidupan setiap anak-anakmu yang percaya kepadamu. Hari depan yang penuh dengan harapan, hari depan yang penuh dengan masa depan yang penuh dengan harapan, kami percayakan kebenaran firmanmu Tuhan, engkau menggerahkan dalam kehidupan kami semua yang baik, semua yang baik dan yang berguna, dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih semua yang baik yang daripadamu, keuangan, pekerjaan, perekonomian, kesehatan, pelayanan, keluarga, semuanya kami percayakan kepadamu, karena kau lah yang memiliki rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Kami menerima kemuliaan yang daripadamu, kami menikmati semua perbuatan baik yang daripadamu, kami menikmati semua kekayaan kasih karuniamu yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami, kami menikmati kemurahan, kebaikan, kebajikan yang daripadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Roh Kudus, mari bekerja di antara kami semuanya, beri kami pengertian dalam segala sesuatu, dalam setiap firman yang kami akan baca dan kami akan dengar. Beri kami hikmat, beri kami pengertian dan wahyukan, wahyukan akan kebenaran firmanmu, supaya benih firmanmu itu boleh tertanam dan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amen. Terima kasih telah menonton!